Anda kembali bersama kami pemirsa, penahanan Ketua DPRD Rembang Jawa Tengah Supadi oleh Otoritas Arab Saudi karena diduga melanggar keimigrasian ditanggapi langsung oleh Bupati Rembang dan Wakil Ketua DPRD Rembang. Keduanya berharap Ketua DPRD bisa dideportasi. Bupati juga mengakui Ketua DPRD setiap tahunnya naik haji. Ketua DPRD Rembang Supadi dikabarkan hilang saat naik haji, ternyata ditahan oleh Otoritas Arab Saudi. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Rembang M.B. Sri Khalil Lakuf yang menyebut Supadi melanggar keimigrasian sehingga ditahan di Arab Saudi. Keberadaan Supadi terkuat dari hasil pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri dan KJRI. Diperoleh informasi Supadi ditahan oleh Otoritas Arab Saudi dan terjaring razia. Dan hari ini disebut kembali menjalani persidangan di Arab Saudi. Sementara itu Bupati Rembang Abdul Hafid menilai kasus ditahannya Ketua DPRD Rembang harus diusut, tuntas, dan terbuka. Dirinya juga berharap Ketua DPRD bisa dideportasi kembali ke Indonesia. Bupati Rembang mengatakan setiap tahunnya Ketua DPRD Rembang selalu pergi haji. Hafid menyebut ia mengenal Supadi sebagai partner kerja di PMK Perembang dan juga rekan satu partai. Ketua DPRD Rembang selalu diberikan kesehatan dan semua amal ibadahnya mengawal, serta menjadi hizri. Soal hasil dengan Kemenlu, Kemenlu sendiri ini juga masih merabah-rabah terkait dengan status beliau. Jadi hanya ada info dari Kemenlu yang didapat dari Kunjen, hanya menu SOC itu namanya. Kemenlu itu data real dari hasil investigasi, hasil status beliau disana. Jadi direncanakan tanggal 11 hari ini apa ya, tanggal hari ini atau besok itu, sidang yang kedua. Sidang kedua yang pertama kemarin tanggal 3 infonya tuntutan. Tapi juga enggak tahu isinya tuntutan apa. Enggak tahu, aktivisnya apa disana enggak tahu. Tapi yang jelas dia sebelum jadi DPRD Rembang, dia sudah setahun ada kegiatan pada musim haji di sana. Dari secara keparten ada komunikasi untuk bantuan hukum atau... Sudah, kita sudah, kita sudah, kemudian dengan KPI sudah, sudah ada pendampingnya, pendampingnya, pendampingnya sudah ada. Jangan nanti hasil dari keputusan persidangan kayak apa, kita belum tahu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!